Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sesuai judul ya ini adalah tutorial bagaimana cara untuk menyambungkan stick PS3 yang KW ke laptop atau PC secara wireless tentu saja ya via bluetooth sebelumnya saya pernah membuat tutorial cara menyambungkan 2 stick PS3 ini yang stick original, original mesin orisoni sekarang saya coba untuk memberikan tutorial bagaimana cara stick original pabrik atau KW ini bisa dihubungkan dengan PC atau laptop via bluetooth atau secara wireless untuk caranya yang pertama teman-teman pergi ke bluetooth teman-teman kemudian kita tambahkan device nya terus di stick kita kita tekan tombol home dan juga segitiga secara bersamaan nanti akan berkedip antara tombol atau lampu 1 dan 4 setelah berkedip disini akan muncul xbox wireless controller kemudian kita piring selesai sebelum lanjut saya akan kasih tahu dulu yang bisa disambungkan secara wireless stick KW itu adalah yang ada logo atau stiker premium seperti ini ya untuk yang versi KW lain itu belum dicoba silahkan coba sendiri ya saya coba yang ada stiker premium nya seperti ini kemudian kita akan cek di dalam game controller disini kita sudah masuk terus ke properties disini sudah ke detect atau sudah bisa ya bisa dilihat di layar ini sudah bisa untuk tombol-tombolnya sekarang kita akan coba ke dalam game kita buka buka dulu game nya kita akan setting control nya terlebih dahulu disini Xbox control sudah ada tapi kita akan setting ke dalam setting dari paste nya langsung kita ke controller kita ke controller oke disini sudah terbaca jadi sudah bisa ya kalau misal tombol-tombolnya ngaco silahkan teman-teman bisa klik misal disini tidak sesuai jadi klik kemudian tinggal klik yang ada di atau tekan tombol di stick nya seperti itu kalau misal belum terbaca bisa klik disini ya dan ini sudah terbaca semua sudah oke jadi sudah bisa terhubung seperti itu ya untuk game lain seharusnya ini sudah bisa karena disini sudah terbaca sebagai Xbox controller seperti itu seperti itu dan kalau bluetooth teman-teman itu versi 4.0 ke atas itu sudah bisa untuk dipasang beberapa stick nya bisa sampai 2 3 bahkan sampai 4 atau lebih jadi seperti itu caranya sekali lagi ini untuk stick yang ada sticker premium seperti ini untuk yang lain saya sendiri belum coba jadi silahkan kalian yang punya stick selain ada logo atau sticker premium ini silahkan dicoba sendiri seperti itu jadi mungkin itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati